Intro Intro Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Haylevi, dikabarkan mengamuk dan mengejar wasib di ruang ganti, menyusul tersingkirnya tim dari kompetisi Liga Champions. Paris Saint-Germain dipastikan tersingkir dari kompetisi Liga Champions, usai ketalahan dramatis 1-3 dari Real Madrid, pada leg kedua bebak 16 besar pada Kamis 10 Maret 2022 di hari waktu Indonesia Barat. Padahal, Les Parisiennes sempat unggul lebih dulu pada menit ke-32 lewat aksi Kylian Mbappe. Namun Los Blancos bangkit di babak kedua kini menang di kandang sendiri. Pasukan Carlo Ancelotti mampu menggelontorkan 3 gol sekaligus melalui hat-trick bomber andalanya Karim Benzema, pada menit ke-61, 76 dan 78. Gol pertama Benzema ini lahir berkat asis Vinicius Junior. Luka Modric, yang bermain loyo di paruh pertama, kemudian giliran memberi servis brilian untuk gol kedua Benzema di menit ke-67, dengan mengolongi Presnel Kimpembe. Sang bomber gaik Perancis kemudian menyepak bola sekuat tenaga sehingga meski memantul di kaki Marquinhos, namun tetap masuk ke dalam gawang. Hanya berselang 2 menit, Benzema kemudian melengkapi hat-tricknya. Memanfaatkan kemelut di lini belakang PSG, Marquinhos menyapu bola ke arah Benzema yang langsung direspon sang pemain dengan tembakan semi-poli ke gawang Donnarumma. Usai laga tersebut, seorang jurnalis asal Italia, Monica Marchente, melalui tuitan di Twitter melaporkan bahwa ada insiden yang melihatkan Presiden PSG di ruang ganti. Di akhir pertandingan, Presiden PSG Nasir Al-Haylifi pergi ke ruang ganti, dan dilaporkan memukul dan berteriak sambil mencari wasit. Tulis Monica Marchente di akun twitternya, at m underscore smart cantik. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kemarahan Presiden PSG? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Oh! Hi speakers on Twitter, lung mejores, ahora! Terima kasih.